Sinergi antara Kejaksaan Negeri Badung dan pemerintah Kabupaten Badung sangat penting seperti peresmian asrama pegawai Kejaksaan Negeri Badung, Gria Adiaksa Narendra. Diharapkan dengan diresmikan gedung ini, pelayanan kepada masyarakat Badung akan semakin baik ke depannya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Dr. Suseno dalam sambutannya mengatakan pembangunan asrama dengan tiga lantai ini merupakan hibah Kabupaten Badung tahun 2023 dengan nilai total 7 miliar rupiah lebih. Sebelumnya, Pemkab Badung sudah memberikan Kejari Badung berupa pembangunan renovasi aula Satya Adi Wijaksana. Renovasi ruangan-ruangan Kejari Badung, keluarga besar Kejari Badung mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung dan Pemkab atas hibah yang diberikan. Tentunya ini sangat berguna bagi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan masyarakat Kabupaten Badung. Bupati Badung Nyoman Giri Praste mengatakan fasilitas berupa asrama pegawai Kejaksaan Negeri Badung, Geria Adi Yaksa Narendra Kejaksaan Tinggi Negeri Badung. Diharapkan dengan dibangunnya gedung ini, pelayanan kepada masyarakat Badung akan maksimal. Nah ini kami menampingi Bapak Kejari Badung, kita lihat gambar kejari Badung, kita lihat gambar kejari Badung, kita lihat gambar kejari Badung, kami berpikir sederhana masyarakat yang harus kita berikan, sehingga pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Terima kasih kepada Bupati Badung Nyoman Giri Praste. Ini merupakan sinergitas yang kuat antara Kejaksaan dengan Kabupaten Badung. Harapannya sinergi ini berjalan sangat baik di Kabupaten Badung. Menunjukkan sinergitas yang kuat antara Kejaksaan dengan Kabupaten Badung, semoga sinergi ini berjalan sangat baik, juga berkobimlah juga sangat baik di Badung, tentu kan. Tentu konsekuensi, utuh, kerjasamanya masih mungkin meningkat lagi. Peresmian asrama pegawai Kejaksaan Negeri Badung Geria Adiaksana Renra ditandai dengan pemotongan pita oleh Kejati Bali Dr. R. Narenra Jatna didampingi Bupati Badung Nyoman Giri Praste dan Kepala Kejaksaan Negeri Badung Dr. Suseno. Acara dilanjutkan penanda tanganan prasasti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan peninjauan gedung Geria Adiaksana Renra. Kegiatan berikutnya adalah peresmian nama jalan Jaksa Agung R. Suprapto yang berada di depan Kejaksaan Negeri Badung oleh Kejati Bali Dr. R. Narenra Jatna dan Bupati Badung Nyoman Giri Praste.